Selamat siang para pembaca kabari, saya Vincent Lee dan juga selamat siang kepada pemirsa kabarinews.com Siang ini kita berbahagia bisa kedatangan tamu-tamu kita dari Jakarta kali ini dari Universitas Pertahanan Indonesia dan hari ini kita diwakili oleh komandan sekolah tinggi Pak Soni Prasetyo, Pak Brigjen Soni Prasetyo yang kedudukannya di Universitas Pertahanan ini adalah komandan sekolah strategi perang dan wakilnya yaitu Dr. Harahap Bapak Harahap ya sebagai wakil komandan sekolah strategi perang kalau tidak salah tangkat Bapak Kolonel Angkatan Udara kalau Bapak Brigjen Angkatan Darat begitu Pak ya Selamat datang di San Francisco Oke, jadi kita langsung saja yang saya ingin tanyakan pertama adalah mengenai kalau boleh saya tanya maksud Bapak-Bapak datang ke California Udara ini Pak itu nomor 2 Jadi Universitas Pertahanan Indonesia itu dalam bahasa Inggris disebut Indonesian Defense University itu sebenarnya mempunyai dua sekolah sekolah yang pertama adalah sekolah strategi perang yang kedua sekolah kajian strategis pertahanan yang saya pimpin ini adalah sekolah strategi perang yang sudah atau ulangi yang diikuti oleh para kolonel senior kolonel yang sudah mengikuti pendidikan tertinggi di angkatan masing-masing programnya ini adalah program master atau program S2 yang diharapkan mereka selama menyelesaikan pendidikan ini dia akan menjadi alis strategi perang dalam kurikulumnya kita siapkan serangkaian mata kuliah diantaranya teori perang, teori strategi, kemampinan strategis kemudian juga bagaimana membuat proses membuat keputusan strategis semuanya dan diantara mata kuliah itu ada satu kuliah atau satu kegiatan yang kita sebut sebagai field study atau kuliah apa-apa? field study studi lapangan Pak? ya, studi lapangan yang diharapkan akan memberikan pengayaan atau memberikan wawasan yang lebih luas dari para mahasiswa nah kebetulan sekolah kami ini bekerja serat dengan National Defense University dari Amerika Serikat kita tahu National Defense University ini atau NDU itu mempunyai beberapa sekolah ada National World Police ada Service Work Police dan ada juga National Postgraduate School oh sorry, Naval Postgraduate School yaitu NPS yang ada di Montre awalnya kami untuk merasakan studi ini awalnya kami mengajukan permohonan agar mahasiswa ini bisa berinteraksi atau merasakan field study-nya di National Work Police yang ada di Washington betul tetapi karena mereka kapasitasnya tidak mampu menampung 40 mahasiswa atau kurangnya 39 dan ditambah staff maka akhirnya ditawarkan ke NPS ke Naval Postgraduate School di Montre dan mereka kesanggupannya menampung semua mahasiswa nah inilah yang lantar di belakangnya kenapa kami akhirnya menuju ke Montre dalam kerjasama dengan NDU ini melalui kantor perwakilan ODC, Office of Defense Corporation di Keduta Amerika di Jakarta kami akhirnya diberikan dukungan program untuk bisa mengunjungi NPS atau merasakan field study di NPS program yang disiapkan di NPS ini 2 minggu pak 2 minggu dengan dengan suatu program yang didesain sebenarnya rupa di dalamnya terdapat beberapa mata kuliah yang memang kita perlukan jadi didesain sedemikian rupa dikhususkan untuk kepentingan kepentingan kami kepentingan Universitas Patahana sekolah kami khususnya sekolah strategi perang karena kan kami jadi berat kami adalah alistrategi perang oleh karena itu dalam mata kuliah ini atau selama mengikuti program ini kalau disiapkan mata kuliah yang memang kita perlukan bisa seperti apa namanya net assessment kemudian strategi decision making proses tentang global threat terus tentang ini pak interagency cooperation sangat penting sekali atau juga termasuk yang paling penting lagi adalah formulating strategi formulating strategy bisa tolong saya prima formulating strategy jadi formulating strategi adalah suatu proses untuk menghasilkan suatu strategi dengan menggunakan semua elemen of national power elemen of national power jadi semua kekuatan apa namanya nasional yang kita punya itu kita perubuskan semuanya sehingga muncul satu strategi untuk mencapai satu tujuan oke jadi itu sangat penting itu sudah sangat namanya dikalankan oleh MPS oke kalau tidak salah ini baru minggu pertama ya pak betul ini minggu pertama kita masih punya satu minggu lagi oke oke nah saya berminat mungkin berbicara pertama mengenai ancamannya dulu baru saya dengan anggarannya ya TNI ini maksudnya TNI jadi kalau saya boleh dijelaskan peta keamanan dan pertahanan di Indonesia ini untuk abad ke 21 ini bagaimana bisa kalau dijelaskan saya kira Indonesia adalah salah satu negara yang bersama-sama negara lain berada dalam suatu kawasan dan kawasan ini bersama negara lain berada dalam suatu komunitas dunia oleh karena itu apapun yang akan terjadi di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan global ya kemudian juga perkembangan regional baru perkembangan ada di dalamnya tetapi sekali lagi ancaman yang ada di dalam negeri itu pasti tidak lepas dari perkembangan lingkungan strategis yang ada di regional maupun di global pada saat ini kita menyadari bahwa hakikat ancaman itu sangat berubah kita tidak bisa lagi hitam dan putih melihat ancaman itu kalau dulu jelas misalkan ancaman militer tapi sekarang bahkan ancaman yang nir-militer pun kita akan hadapi yang nir-militer maksudnya yang non-militer seperti ancaman di bidang ekonomi sosial budaya kemudian politik itu semua merupakan ancaman sebenarnya nah inilah sebenarnya yang akan kita hadapi ke depan jadi bahkan aktornya pun sudah sangat berubah lalu sudah jelas aktornya adalah negara state actor tapi sekarang sudah non-state actor misalkan ada terorisme itu contohnya atau kejahatan perintas negara nasional crime itu juga ancaman ya yang akan kita hadapi ke depan seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih